Intro Lur selamat datang di ngalor Ngalobu mehoror Yo opo kapar lur sehat sehat kapeh yo Puasa gimana kuat aman ya Usus 12 jari aman Balik mana ambil aku icang disini seperti biasa Buat kalian yang masih haus akan jiwa-jiwa kesikopatan Oke tak tuh rutin Kali ini kita akan mengalor film psikopat Yang dibungkus dengan cara cukup unik dan berbeda Berjenre misteri thriller Film ini berjudul Greta Tahun 2018 Ini bukan film yang bunuh-bunuhan gitu lor Tapi gak kalah keripinya Greta bercerita tentang seorang remaja kuliahan Dan juga bekerja sambilan Suatu hari menemukan sebuah tas yang tertinggal di dalam kereta Pemilik tas itu bernama Greta Awalnya si Greta ini kayak tante-tante pada umumnya Tapi kok lama-lama semakin mengkhawatirkan Semakin banyak kejanggalan Ada yang gak beres sama tante satu ini Penasaran? Ya wis kita langsung pantun Seperti saran dulurku Siapa ini? Tio Subarkah Nah ini anak kurang ajar emang ya Caicang silite ireng Monggo sekeca ake Reng Siapa bilang ireng? Hah? Jingga? Berlatar di kota New York Francis, mahasiswa sekaligus Wethers Di salah satu restoran Seperti biasa pulang menggunakan kereta Tapi malam itu berbeda Dia menemukan sebuah tas hijau yang tertinggal Dan tas itu milik seorang tante bernama Greta Hidek Francis mau naruh tas itu ke tempat kehilangan barang Tapi karena gak ada petugas Francis pun membawanya pulang Francis punya teman sekamar bernama Erika Francis berniat mengembalikan tas itu Langsung ke alamat si empunya Erika bilang Ente ngapain sih repot-repot? Kenal juga enggak sih Francis Tapi karena Francis ini polos dan emang baik hati Dia tetap mau mengembalikannya Erika membuka tas itu dan mengambil uang di dompetnya Lumayan buat sepasamaju di bola katanya Tapi Francis minta dia mengembalikannya Keesokan paginya Francis mengembalikan tas itu Sesuai alamat di KTP Greta pun sangat senang dan tersanjung Dengan kebaikan hati Francis Selama ini dia mencari tasnya Tapi gak ketemu-ketemu Sebagai ucapan terima kasih Greta mengajak Francis minum-minum kopi dulu Di rumahnya ya kan? Iya aja si Francis ini lor Mereka pun mengobrol Francis cerita jika dia berasal dari Boston Dan sedang kuliah di New York Dan tinggal bersama temannya Erika di apartemen Setelah itu terdengar suara berisik Dari balik tembok piano Greta bilang Biasa tetanggalah Gerenov rumah Greta pun meneriaki tetangganya Agar dia berhenti Greta ternyata sudah memiliki suami Bernama Christoph Dan seorang anak Yaitu Nicola Sambil memainkan piano lagu favorit suaminya Greta cerita jika suaminya sudah meninggal Mana suara pianonya kayak begini Greta dulunya memiliki seekor anjing Bernama Jojo Tapi sudah lama menghilang Francis yang merasa Greta mungkin kesepian Berniat membantunya membelikan anjing baru Tapi Greta menolaknya Karena dia tidak mau memelihara anjing dulu sekarang Francis pun memberikan nomor telepon apartemennya Siapa tahu nanti Greta butuh bantuan Malam harinya Greta tiba-tiba menelpon Dia berubah fikiran Dan ingin membeli anjing baru Jadi Greta ini kalau ngomong Selalu menggunakan bahasa yang sangat sopan lor Kayak pas telepon ini Greta bilang Halo apakah aku telepon di saat yang tepat? Aku ganggu gak kira-kira? Pokoknya ramah dan sopan lah Tentu saja Francis jadi simpatik kepadanya Mereka berdua pun janjian beli anjing Hari Sabtu jam 10 pagi Saat berada di tempat penampungan anjing Greta memutuskan beli anjing bernama Morton Karena itu hari terakhir Morton sebelum disuntik mati Makin simpatik lah Francis ya kan Saat dalam perjalanan Francis cerita jika ibunya sudah meninggal tahun lalu Francis sangat merindukan ibunya Kini Francis dan Greta semakin akrab Sudah kayak ibu dan anak Greta mengajak Francis ke gereja Untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal di kehidupan mereka Greta cerita jika anaknya Nicola sangat ahli di bidang musik Francis menanyakan dimana Nicola sekarang Greta pun menjawab jika Nicola sedang sekolah musik di Paris Di apartemen Erika mengajak pergi ke pesta nanti malam Tapi sayang Francis sudah janji makan malam dengan Greta Dari minggu lalu Entah kenapa Erika punya firasat aneh Karena Francis tiba-tiba bisa sedekat itu dengan Greta Padahal dia tidak mengenalnya dengan baik Erika beranggapan Francis telah menganggap Greta sebagai ibunya Tapi bagaimanapun juga Greta adalah wanita asing dan bukan ibunya Tersinggung lah ya kan si Francis dibilang kayak gitu Mereka berdua memasak bersama dan menyiapkan makan malamnya Lalu ketika Francis akan mengambil lilin di laci Mampus Francis menemukan banyak tas dengan warna dan model yang sama Selain sticky notes dengan nama Francis Di tas lainnya juga ada nama sementabel Dan nomor teleponnya Suasana mendadak jadi horror ya kan Campur aduk lah perasaan dan pikiran Francis Ini emak satu ini siapa sebenarnya Francis pun beralasan gak enak badan dan ingin pulang ke rumah Greta masih bersikap baik Dia menawarkan membungkuskan makanannya untuk dibawa pulang Tapi Francis bilang Oh gak usah tante gak usah repot-repot Francis pun menceritakan kejadian itu ke Erika Lalu setelah itu Francis selalu diganggu oleh Greta Di SMS, di telpon, dikirim pesan suara Apa gak mengganggu dan horror kayak begini ya kan Bukan hanya Francis yang diganggu Tapi Erika juga Karena Greta sudah menelpon apartemen sampai sekitar 80 kali Francis menyesal selama ini tidak mendengarkan perkataan sahabatnya Lalu tiba-tiba Bos restoran memanggil Francis Karena ada yang mau menemuinya Dan sudah bisa kalian tebak Greta merasa khawatir karena Francis tidak membalas pesan dan telponnya Francis pun bilang Jika dia menemukan tas-tas di dalam lemarinya Dan berpikiran Greta telah merencanakan semua ini Agar orang-orang yang merasa kehilangan seperti Francis Mengembalikan kepadanya Greta ingin menjelaskan apa yang terjadi Tapi Francis tidak menggubrisnya Greta masih terus mengirimkan pesan suara Dan Francis pun akhirnya mendengarkannya Greta menyadari apa yang dilakukannya memang salah Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Semenjak Nicola pergi Dia merasa kesepian Greta ingin mereka bisa bersama lagi Bukan berpisah dengan cara yang seperti ini Sebagai permintaan maaf Greta mengirimkan bunga lili putih Sudah jelas Francis tidak mau menerimanya Lalu keesokan harinya Saat Francis melayani tamu Si Greta terus melihat sampai malam dong Astaga Francis pun memanggil polisi Tapi polisi tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman Karena dia tidak melakukan apa-apa Polisi hanya bisa menyarankan untuk mengabaikannya Ketika Greta sudah menghilang Francis baru berani untuk pulang Tapi saat dia masuk ke dalam kereta Francis pun terpaksa pulang dengan jalan kaki Tapi lagi-lagi Francis meminta Greta berhenti mengikuti dan menerornya Lalu memintanya untuk pergi Menemui anaknya Nicola Tapi Greta bilang jika dia sangat kesepian Dan hanya butuh sosok Francis Francis pun tetap menolak dan mengusir Greta Creepy sumpah jiang Francis dan Erica mencoba melaporkan ini ke polisi Agar bisa mendapatkan perintah penahanan Tapi karena harus ada bukti kuat Proses pengajuannya sangat ribet Dan persetujuan dari pengadilan bisa sampai satu bulan Gak jadilah ya kan Francis yang khawatir dengan keselamatan Morton si anjing Diam-diam mendatangi rumah Greta Terlihat Greta yang keluar jalan-jalan sama Morton Dan Francis menemukan surat yang ditujukan untuk Nicola di tong sampah Francis mencoba menelpon nomor di surat itu Tapi gak nyambung Francis pun mengirimkan pesan suara Dan menanyakan keberadaan Nicola Saat pulang kerja Francis benar-benar was-was dan melihat sekelilingnya Erika ternyata sedang berada di bar Lalu tiba-tiba ayah Francis bernama Chris menelponnya Disini terlihat hubungan mereka yang kurang baik lor Dan harus berpisah seperti sekarang ini Padahal ayahnya sangat menyayangi Francis Dan ingin dia tinggal bersamanya Tak lama kemudian Greta mengirimkan foto Erika yang sedang di bar Francis pun langsung menelpon Erika Dan memintanya segera pergi dari sana Karena Greta sedang menguntitnya Erika yang sudah keluar merasa aman Tapi Greta ternyata masih mengintainya Greta terus mengikutinya Bahkan sampai ke dalam bis Francis pun langsung menyusul Erika Sebelum terjadi sesuatu padanya Keesokan harinya Francis ditelepon oleh seseorang yang ingin bertemu dengannya Dia adalah Alexa Hammond Alexa tahu jika Francis mencari keberadaan Nicola Dia mengatakan jika Nicola sudah meninggal bunuh diri 4 tahun yang lalu Apa? Lebai lebai krik Ternyata nomor yang ditelepon Francis sebelumnya adalah nomor Alexa Nicola dulunya kecanduan alkohol Dan dia adalah penasehat kecanduannya Alexa bilang jika Greta adalah wanita yang sakit Saat Nicola masih kecil Dia pernah dihukum dan dikurung di dalam kotak Nicola ternyata gak pernah sekolah musik di Paris Chris yang udah tahu cerita tentang Greta dari Erika Ingin anaknya lebih berhati-hati dan mengabaikannya Francis pun bilang jika ayahnya gak perlu terlalu mengkhawatirkannya Sampai akhirnya Francis diminta melayani tamu Yang ternyata itu adalah Greta Meskipun Francis sudah berusaha kabur Tapi bosnya ingin dia tetap melayaninya Francis sudah semakin terganggu dengan sikap Greta yang semakin aneh Greta juga selalu memanggilnya dengan sebutan Mas Sherry Yang artinya sayangku Francis minta bantuan temannya memanggil polisi Dia sudah gak peduli dengan bosnya ya kan Ketika sedang dilayani Makin bertingkah lah mak-mak satu ini Gelas dibanting karena dibilang gak enak Dan juga menyinggung ibu Francis yang sudah meninggal Karena membuat kegaduhan Greta akhirnya ditangkap Tapi karena itu hanya masalah kecil Dengan cepat Greta sudah dibebaskan Francis bilang jika dia akan pergi sementara waktu Erika pun menyarankan untuk bertemu Greta terlebih dahulu Dan memberikan pengertian palsu Untuk apa agar Greta bisa memahami kepergiannya Dan di saat itulah Francis ghosting pelan-pelan Dengan harapan Greta akan mencari wanita yang lainnya Mereka pun akhirnya bertemu di gereja Francis meminta maaf atas perbuatannya selama ini Francis mengatakan jika Greta selama ini sudah sangat membantu Dan apa yang dikatakannya juga benar Francis bilang jika dia harus pergi sementara waktu Untuk menjernihkan pikiran Greta pun bertanya Kamu gak bohong kan Kamu akan menemui ku lagi saat nanti sudah kembali kan Francis pun memiakannya Padahal ya sebenarnya gak bakalan lor Saat berada di apartemen Erika gak ada disana Francis memanasi kopi lalu meminumnya Tapi ternyata Greta tahu jika Francis berbohong Lalu membiusnya dan membawanya pergi Beserta barang-barang packingannya juga Greta ternyata memiliki kamar tersembunyi Di balik piano Dan ada kotak kecil di kamar itu Francis pun dimasukkan dan dikurung di dalamnya Ah cuma mimpi ternyata Francis terbangun saat kopinya baru selesai dipanaskan Selain itu ada Erika disana Dan ayahnya juga sudah datang untuk menjemputnya Erika ingin mereka tetap kontakan Dan Francis pun akhirnya pergi Tapi saat dia berada di dalam lift Ternyata tadi hanyalah halusinasinya saja Francis benar-benar sudah diculik Dia memohon agar jangan dikurung di dalam kotak Greta pun mengizinkannya Tapi tetap pintu kamar dikunci Dan dengan sakitnya dia main piano dong Padahal dibaliknya ada orang disekap loh itu Francis mencoba membuka jendela dan pintu Tapi tidak bisa Lalu dia menemukan kartu pelajar dan pakaian sementabil Yang menjadi korban Greta sebelumnya Rasa takut dan emosi pun bercampur dalam diri Francis Tapi dia tidak bisa apa-apa Karena telpon Francis tidak nyambung Chris mengirimkan pesan suara bahwa dia sangat rindu kepadanya Dan tentunya dengan istrinya Chris ingin Francis menelpon balik Tapi karena handphonenya sudah dibawa Greta Greta mengirimkan gambar dari galeri Pas lagi liburan sama Erika Sedangkan Erika dikirimi gambar laut Seakan-akan sedang snorkeling bersama ayahnya Luar biasa Beberapa hari setelahnya Chris datang ke apartemen Francis Karena mengira anaknya sudah pulang Disinilah mereka berdua mengerti Apa yang sebenarnya terjadi Di rumah Greta akan mengajarkan piano ke Francis Sama seperti Nicola dulu Greta memasukkan semacam cairan pembius ke dalam susu Dan memaksa Francis meminumnya agar dia tidak memberontak Kesokan harinya saat mereka memasak Dan ada kesempatan Kunci pintu dicari-cari gak ketemu-ketemu Francis pun mencari jalan keluar lain di basement Tapi juga terkunci Dan tiba-tiba Untuk menghilangkan rasa sakit Greta menyuntik obat ke jarinya yang putus Tapi ya kok bisa santai mukanya Malah bikin jari palsu di dalam sarung tangan Greta bilang dia barusan sudah membunuh Samantha Dan sekarang Francis sudah menjadi anak satu-satunya Chris mendapatkan identitas Greta dari detektif swasta Sekaligus temannya bernama Cody Tidak tertera alamat disana Dan Greta tidak memiliki catatan kriminal Greta dulunya adalah seorang perawat Yang sudah diberhentikan oleh pihak rumah sakit Karena penyalahgunaan obat anestesi Pantas aja dia paham banget masalah bius-membius ya kan Chris ingin Cody bisa menemukan Greta dan anaknya Dia akan membayar berapapun demi keselamatan Francis Singkat cerita Cody akhirnya menemukan alamat Greta Tapi karena sepertinya rumah kosong Dia mencari pintu masuk yang lainnya Sampai akhirnya terlihat Greta yang baru pulang Cody pun menanyakan apakah dia tahu tentang Francis Greta bilang jika dia memang mengenalnya Tapi udah lama aku gak pernah lihat anak itu katanya Greta pun mempersilahkan Cody untuk masuk dan mengobrol di dalam Wah sebuah kesalahan Greta bilang jika mungkin aja Francis liburan dengan ayahnya Dulu emang Francis pernah membantuku membeli anjing Tapi setelah itu aku gak pernah bertemu dengannya Francis yang sadar ada orang lain di dalam sana Hanya bisa menggoyang-goyangkan kasurnya Karena dia diikat dan disumpal Greta pun langsung menyalakan musik Agar suaranya tersamarkan Lalu saat Greta pergi Cody melihat piano yang bergerak-gerak Dan mencoba menggeser piano itu Tapi tiba-tiba Dalam kondisi setengah sadar Cody berusaha menembak Tapi semuanya meleset Sampai akhirnya Cody pingsan Dan langsung ditembak oleh Greta Lalu setelah itu Greta malah menari-nari Sakit Sakit udah sakit Greta bilang ke Francis dari balik tembok Bahwa cara dia memancing menggunakan tas sederhana berwarna hijau Adalah ide yang sangat brilian Secara psikologis orang yang merasa kesepian Pasti akan mengambil tas hijau itu Dan mengembalikan kepadanya Sekarang Greta mulai melancarkan aksinya kembali Di dalam kereta Dia membaca ekspresi dan gerak tubuh orang-orang di sana Apakah mungkin ada yang mau mengambil tasnya Sampai akhirnya ada seorang wanita yang mengambilnya Dan sama seperti Francis Wanita itu akan mengembalikan langsung ke rumah Greta Francis yang mendengar mereka sedang mengobrol Lagi-lagi menggoyang-goyangkan kasurnya Untuk memperingati wanita tersebut Dan sama seperti di awal film Saat Francis pertama kali bertemu dengan Greta Greta beralasan jika suara berisik itu Dari tetangganya yang lagi renovasi rumah Mereka pun lanjut ngobrol Dan ketika Greta menyeruput kopinya Ternyata itu adalah Erika yang menyamar Dan memberikan bius ke kopi Greta Saat dia lengah Erika pun akhirnya mendengar suara dari balik piano Dan langsung menyelamatkan sahabatnya Anehnya setelah itu terdengar suara piano Dan Greta sudah menghilang Lalu tiba-tiba Francis membalas perbuatan Greta Dengan mengurungnya di dalam kotak Dan mengganjalnya dengan miniatur Eiffel Setelah itu mereka berencana memanggil polisi Dan memberitahukan jika ada seorang psycho Yang dikurung di dalam kotak Lalu Ebu Yer Itu ngapain diganjel miniatur Harusnya dipaku aja sekalian ya kan lor Sabar Sabar Puasa Sabar Udah dibilangin sama Erika Jangan gampang percaya Jadinya begini kan Untung aja masih selamat si Francis ya kan Di film ini emang gak dijelasin ya lor Kenapa Greta psikopat kayak gitu Apa karena stres ditinggal suaminya Atau emang ada bakat gendeng dari awal Yang pasti jangan sampe Kalian ketemu orang kayak begini Menariknya film ini Plotnya gak berlebihan Ketakutannya wajar Dan kemauan orang-orang di sekitarnya Buat nolong juga sangat natural Creepy supah si Greta ini Apalagi pas nari-nari gak jelas ya kan Mana kayaknya di ending dia masih selamat Tapi sayangnya belum ada info Apakah ada sequelnya atau enggak Pesan moral dari film ini adalah Janganlah kamu terlalu Mempercaya orang yang belum kamu kenal Apalagi di kota-kota besar Karena percaya hanya boleh Kepada siapa Tuhan yang maesah Benar Oke gitu ya Aku Icang undur diri Maturnumun dan Sino Terlalu percaya sama orang baru But say yes Untuk klik subscribe Bapak ini Selamat puasa lurus Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax